selamat datang jumpa lagi di reiris channel kali ini guys cu kita akan pergi di tengah laut ya kita akan mencari sesuatu yaitu benda laut yang biasa dibuat laut oleh orang-orang suku Bajo yang ada di pulau sepangkur besar sejenis teripang dan bahasa orang suku Bajo itu yaitu kekede guys dan gugurus oke jadi sebelum kita turun di tengah laut guys kita harus mempersiapkan namanya sepatu ini sepatu bidung ya supaya kita tidak menginjak sesuatu yang mencidrai kaki-kaki kita guys oke sekarang kita mau mendekati teman-teman kita ya saat ini kita sekitar berempat ya tapi di pojok sana ya sebelah selatan itu ada sekitar enam orang guys ya kita mau kunjungi dulu Pak Cuk Idul Bos Cuk mana yang dimaksud kekede guys cu ya jadi seperti ini guys mana seperti ini oh ya oke seperti teman-teman lihat saat ya jadi barang yang kita cari untuk saat ini seperti teman-teman lihat ini ya ini namanya kekede guys cu ini yang dimaksud kekede ya kekede selain itu kita mau cari apa Bos cu ilul jadi sekarang kita itu akan kekesehatan guys oke kita aja bahkan sekedar informasi buat teman-temanku guys cu ya jadi eh kondisi dan situasi di pulau sepangkur besar ini ya di tengah lautnya seperti teman-teman saksikan di channel di rayu is tuh baru sedikit guys cu dapatnya baru sedikit nih adek emang Mbak Bila ini adek Bila biasa ya ke laut ya dari namanya kekede ya Oh nggak terlalu biasa kenapa mau hari ini mau cari kekede namanya mbak Bila Oh lagi kepengen jadi katanya guys lagi kepengen emang enak ya enak guys Oke kalau yang hitam-hitam ini Mbak Mbak Bila apa namanya yang hitam-hitam ini Oh bulu babi sejenis bulu babi lah yang jelas bukan bulu ontai Oke sebentar lagi kita akan mau tanya adek-adek ini di para penonton ikuti video ini dan jangan lupa like komen ini kekede selain dimasak biasa dimasak apalagi supaya terasa lezat dan gurih gitu deh jawab dulu dong eh ayo jawab selain dimasak direbus apalagi deh jadi teman-temanku para guys itu pada saat musim air surut biasanya di setiap pulau terutama di pulau sepangkur besar ini ketika mereka kepingin banyak kekede itu ya mereka itu ke laut mencari dan tentunya kita harus memakai alas kaki baik sandal maupun sepatu ya karena tidak mungkin itu banyak benda-benda yang ada di laut itu menusuk di kaki guys Oke kata adek sorry kata adek tadi selain di rebus kekede ini juga bisa digoreng ya dengan resep bumbu bermacam resep ya adek cari apa adek cari apa eh malah takut guys kita kembali datangi hamtiri boscu ah satu-satunya bujang yang tergagah saat ini guys karena didampingi oleh para bidadari salah satu benda yang ada di di laut ini guys ini jenis bulu babi dan jelas bukan bulu bulu masih banyak bulu-bulu yang akan kita perlihatkan kali ini kita akan perlihatkan namanya teripang ya teripang apabila ah teripang hitam guys mungkin sejenis teripang karet Oke jadi eh seperti teman-teman teman-teman lihat ini jenis teripang ya tapi katanya kalau jenis teripang karet ini itu sangatlah murah nilainya guys ya ini kita nggak tahu namanya guys ini sepertinya juga panjang ini ini nggak tahu maksud apa ini binatang apa ini ini kalau bahasa baju eh namanya keleh guys ya ini sepertinya enak juga digoreng ya buat lauk ternyata kita barusan dapat teripang ini harganya sangat mahal guys berapa berapa berdua bilang ini namanya teripang kode oke tadi kita sedang perlihatkan namanya teripang karet yang warna hitam sekarang ini teripang warna kode ini adek si kecil bucah ini dia dapat namanya bahasa sini tuh gugurus guys ya ini gugurus ya oke kita akan ngikut di belakang para bocah-bocah ini guys ya oh itu balat karet ya dapatnya cuma satu nih bocah gede-gede guys karena dibilang orang bahasa baju juga gede karena dia seperti kayak mau lewat-lewat itu guys cara-caranya jalannya itu oke kita sudah dapat banyak sudah dapat cukup lah buat lauk untuk satu satu malam lah air 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 nah ini guys ya teripang cuma sayang teripangnya kecil-kecil ya mbak bilahnya itu dapat juga namanya aku gugurus oke kali ini mbak bilahnya dapat lagi namanya kucing-kucing ya kalau bahasa bajunya memeoh ya ini enggak tahu lah kalau bahasa Indonesia nya meong-meoh ini kalau menggunakan sejenis darah ya air ya air yang berwarna ungu menunjukkan kalau ya sudah lah nggak perlu diterusin guys ternyata bocah-bocah ini ketiga bocah ini menempatkan sesuatu menempatkan sesuatu yang tentunya sedikit aneh yang dimaksud ketiga bocah ini eh benda-benda laut ya ya sejenis bulu-bulu babi ya tapi tak sekasar bulu babi guys tempatnya sangat berbatu guys ini barusan ketiga bocah ini dapat lagi teman bisa melihat sejenis bulu babi guys ya tapi hanya saja tidak sepanjang seperti bulu babi ya oke kita lepas kita kembalikan dia ke habitatnya supaya dia bisa berkembang aku memang pencinta wanita namun ku bukan buaya kalau ku ingat-ingat lagi sayang hatiku berhenti di kamu oke guys sekarang kita jalan menuju satu temen yang dapat teripang ketiga bocah ini itu dapat namanya kekempang guys ya ini kekempang jenis kekempangnya jantan ya lagi-lagi yang ini yang betina guys ya ini pun saya pernah rasa coba satu kali saat itu berapa minggu yang lalu itu sangat gurih enak ya nyaman biasanya ini rebus setelah direbus itu dikasih eh kelapa ya kemudian dikasih asam dikit lalu dikasih garam dan micin guys ternyata wow sangat enak bisa-bisa kita melupakan orang oke let's go nanti lagi kita akan perjalanan pulang bersama para tiga bocah ini dan teman-teman kita oke jadi kepada penonton jangan lupa like comment and subscribe ya oke kembali lagi ke dirayuris channel eh seperti teman-teman saksikan di channel dirayuris mulai kita sudah banyak jenis isi yang kita perlihatkan tadi kepada teman-teman jadi kemungkinan kesan teman-teman yang tentunya berdomisili dekat dengan namanya pantai ataupun laut ya mereka akan tahu sejenis benda yang kita dapatkan teman-teman ini termasuk nah ini ya jadi kepada para penonton terus jangan lalu dirayuris dengan acara like comment and subscribe guys oke kita jalan menuju pulang sambil kita mencari ini namanya gugurus ini enak dimakan oke kita tetap jalan lagi lanjutkan perjalanan mencari mencari pupung gendang mcd kamera mapur ternyata-ternyata guys bintang itu kali ini di rayon channel menemukan bintang itu di tengah lalu oke kali ini kita akan perlihatkan bintang di lage jadi seperti ini ya ini namanya bintang ya bintang yang memakai lima kaki seperti pribahasa kepada seseorang oke kita lanjutkan ini namanya bintang yang akan bintang oleh barang orang banyak orang besar itu oke kita jalan lagi ya Oke jalan-jalan jalan-jalan kamu ada teman-teman ini ini rata-rata nyalak 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 sekarang kita lanjutkan perjalanan kita sudah perjalanan menuju pulang ya karena cukup hari ini cukup lumayan hasil pencarian kita hahaha terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe ya oke seperti teman-teman lihat tadi hasil hari ini mencari benda-benda di laut yang bisa dimakan termasuk kalau bahasa orang sini guys ya itu ada namanya kegede ada kubus kekempang ya seperti teman-teman lihat tadi ya seperti itulah benda-benda yang kita perlihatkan dan ada beberapa jenis benda yang tidak bisa dimakan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe ya dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman yang lain Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya kita masih bersama ketiga bocah ini let's go jangan lupa link menekan tombol like comment and apa subscribe subscribe oke subscribe guys jangan lupa subscribe guys oke selamat menikmati